Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi dengan ibu pada hari ini semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat nah sekarang kita melanjutkan materi matematika dari minggu sebelumnya masih di bab 3 namun sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya ya yang belum kita bahas nah kita hari ini masih belajar tentang skala dan perbandingan namun kita akan membandingkan bangun-bangun datar nah sebagai langkah awal kalian bisa lihat contoh lukisan beserta bingkainya disini lukisan dan bingkai ini memiliki bentuk yang sama yaitu persegi panjang dan ini merupakan syarat pertama bahwa dua bangun itu, dua benda itu bisa sebangun jika memiliki bentuk yang sama nah selanjutnya baru kita lihat ukurannya karena jika dua benda ini sebangun, dua benda ini tentu memiliki ukuran yang senilai ketika ukurannya itu disederhanakan menjadi paling sederhana maka nilainya akan sama nah sebagai contoh disini ada dua bangun yang sebangun, disini bangun A dan bangun B bangun A memiliki panjang 4 cm dan lebar 2 cm sementara bangun B panjangnya 8 cm dan lebar 4 cm lalu kalian buat tabel seperti ini untuk melihat perbandingannya disini ada persegi panjang A, panjangnya itu 4 dan lebarnya 2 ini kalian juga masukkan, lalu kita buat perbandingannya disini perbandingan antara persegi panjang A dan persegi panjang B, panjangnya itu 4 berbanding 8 jika disederhanakan nilainya menjadi 1 berbanding 2 sementara lebarnya, bangun A dan bangun B jika disederhanakan akan menjadi 1 berbanding 2 juga nah ini nilainya sama kan sama-sama 1, sama-sama 2 nah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ukuran yang senilai, sama ini ya, 2 bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding nah selanjutnya di halaman 100 ada berbagai bangun datar nah kalian diminta untuk memasangkan bangun yang sebangun nah misalnya disini bangun A ini sebangunnya dengan bangun yang mana nah kita lihat dulu langkah-langkahnya yang pertama, kelompokan bangun yang memiliki bentuk sama tidak mungkin bangun A yang berbentuk persegi panjang sebangun dengan bangun N yang berbentuk lingkaran itu sudah tidak mungkin tentu dia dapat sebangunnya dengan yang bangun yang sama juga persegi panjang yaitu antara A, B, C, atau D nah lalu langkah selanjutnya, bandingkan ukuran antar bangun nah A, B, C, D ini walaupun memiliki bentuk yang sama belum tentu sebangun jika ukurannya masing-masing ini tidak sama, tidak senilai misalnya ini lebarnya 2 dan panjangnya 4 jika disederhanakan maka menjadi 1 per 2 nah kita lihat disini disini bangun B itu lebarnya 1 dan panjangnya 3 sementara yang ini tadi jika disederhanakan lebarnya menjadi 1 dan panjangnya menjadi 2 tentu tidak akan senilai ini 1, ini 2 sementara yang B ininya 1, ini 3 berbeda kan nilainya nah berarti A tidak sebebanding dengan B tidak sebangun dengan B ya nah lalu yang betul yang mana A itu sebangunnya dengan C nah untuk membuktikannya kalian bisa buat dalam bentuk tabel seperti di halaman tadi ya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi sebelumnya nah B dengan D E dengan G F dengan I H dengan J K dengan N nah silahkan kalian buat pembuktiannya dalam bentuk tabel tadi ya sebagai latihan nah acuannya kalian bisa lihat kesini apakah yang ibu kerjakan dengan kotretan kalian dengan hasil pengerjaan kalian sama hasilnya seperti ini silahkan kalian buktikan ya nah contohnya yang selanjutnya bangun sebangun dengan ukuran lebih besar jadi kalian bisa menentukan apa bangun ini bisa dengan bangunan yang lebih besar juga bisa sebangun dengan bangunan yang lebih kecil nah penyelesaiannya seperti ini ya bangun ini memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm nah kita ingin buat bangunan yang baru dengan perbandingan 1 berbanding 3 berarti bangunan yang baru itu 3 kali lipat lebih besar dari bangunan awal ini ya ini bangun awal panjang 4 cm lebar 3 cm nilainya 1 lalu bangun yang baru itu nilainya 3 perbandingannya maka ini harus dikalikan bangun baru dibagi bangun awal 3 per 1 dikali 4 panjangnya disini 4 kali 3 12 12 bagi 1 12 selanjutnya lebar bangun yang baru 3 dibagi 1 atau ditulis 3 per 1 dikali 3 3 dari lebar awal 3 kali 3 9 9 dikali 1 9 maka inilah panjang dan lebar bangun yang baru nah bisa digambarkan seperti ini bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1 berbanding 3 jadi bangun yang baru ini lebih besar 3 kali lipat dari bangun yang awal lalu selanjutnya disini ada latihan soalnya ya nomor 1 nih 1 2 3 4 5 caranya seperti tadi disini ukuran awal 1 ukuran baru 10 jadi perbandingannya 1 berbanding 10 maka cara pengerjaannya tentukan dulu ukuran baru sesuai dengan perbandingan yang diminta caranya perbandingan baru dibagi perbandingan awal ya tadi lalu kalikan ukuran awal dengan perbandingan yang telah dibagi selanjutnya buat gambar dengan menggunakan penggaris agar ukurannya tepat nih tadi ya disoal diminta perbandingannya itu 1 berbanding 10 nah seperti ini jika tadi dibuat per ini bisa langsung ya karena tadi disini nilainya 1 maka 10 dibagi 1 adalah 10 maka bisa langsung dikalikan 10 3 dikalikan 10 2 dikalikan 10 menjadi 30 berbanding 20 nah jika tadi misalkan awalnya itu 2 2 berbanding 10 maka 10 itu dibagi 2 5 maka ini dikalikan 5 karena disininya 1 berbanding 10 maka 10 dibagi 1 itu adalah 10 maka disini dikalikan 10 jadi tergantung perbandingannya juga ya nah contohnya nah seperti ini ya ukuran lama ini ukuran yang baru lebih besar lalu selanjutnya lalu selanjutnya perbandingan gambarnya dengan ukuran di perkecil ini 2 berbanding 1 nah ini juga sama dibagi 1 bagi 2 atau 1 per 2 kita contoh kerjakan nomor 1 dulu disini panjangnya 6 dan lebarnya 4 dengan perbandingan yang diminta 2 berbanding 1 sama caranya nah 1 dibagi 2 ya 1 per 2 6 dikali 1 dibagi 2 4 juga dikali 1 dibagi 2 maka hasilnya 3 berbanding 2 nah dibuat ukuran awalnya seperti ini ukuran barunya ini jadi lebih kecil ya diperkecil nah selanjutnya disini kalian diminta untuk memasangkan ini juga sama silahkan perbandingan awalnya ini diperkecil dengan ukuran terkecil disederhanakan nah nomor 1 contohnya 144 berbanding 12 maka menjadi 12 berbanding 1 dibagi 12 untuk disederhanakannya caranya seperti pertemuan selanjutnya ya tentukan KPKnya atau kalian bisa lihat angka terkecilnya disini antara 144 dan 12 nah 12 coba dibagi dengan bilangan itu sendiri 12 dibagi 12 bisa lalu 144 dibagi 12 bisa bisa ya maka ini bisa langsung dibagi 12 nah ini juga bisa langsung dibagi 25 karena angka terkecilnya disini antara 200 dan 25 itu 25 kita coba dulu dengan dibagi dengan angka yang terkecil disini 25 dan bisa ternyata maka 200 pun dibagi 25 8 25 dibagi 25 1 nah kalau ini antara 125 dan 15 itu yang terkecilkan 15 tapi 125 ini tidak bisa dibagi 15 maka kita cari bilangan yang lain nah dibagi dengan 5 15 dibagi 53 125 dibagi 5 25 nah ini selanjutnya silahkan kalian seperti biasa ya kalian bisa latihan dulu sendiri lalu kalian bisa melihat pengerjaan yang ibu sampaikan sebagai tolak ukur untuk kalian nah selanjutnya di halaman 103 ada latihan lagi sebuah lapangan berbentuk persegi panjang panjang lapangan 90 meter dan lebarnya 60 meter coba gambar lapangan tersebut perbandingan panjang pada gambar 1 berbanding 1000 nah jika pada gambar itu 1 maka pada kenyataannya itu 1000 kali lipat lebih besar nah silahkan untuk yang ini boleh kalian kerjakan nanti dikumpulkan saat luring ya nah ini untuk pembahasannya yang di buku ibu jelaskan nah disini diketahui bahwa panjang sesuatu dena itu 40 meter sementara lebarnya 30 meter untuk ukuran sebenarnya ya maaf untuk ukuran sebenarnya sementara di dena lebarnya itu adalah 15 cm nah yang ditanyakan berapa panjang pada dena nah caranya seperti ini rubah dulu karena yang diminta itu kan ukuran di dena maka kita rubah dulu ukuran yang sebenarnya menjadi ukuran dena nah dirubah dari meter ke centimeter karena disini juga lebarnya itu centimeter 40 meter dari sini panjang sama dengan 4000 cm dan 30 meter sama dengan 3000 cm nah perbandingan lebar pada daerah berbanding dengan lebar lapangan sebenarnya 15 berbanding 3000 lebar dena berbanding dengan lebar sebenarnya nah ini seperti ini ya 15 ini pada dena lebar pada dena per lebar sebenarnya ya yang sebenarnya itu 3000 cm ini sudah centimeter sama dengan nah 15 ini disederhanakan dibagi 15 menjadi 1 lalu 3000 dibagi 15 juga sama dengan 200 jadi 1 berbanding 200 nah untuk memperoleh panjang ini nah gunakan rumus yang ini X per panjang sebenarnya X disini maksudnya adalah panjang pada dena sama dengan lebar dena per lebar sebenarnya nah selanjutnya seperti ini masukkan nilai-nilainya lebar dena 15 cm lebar sebenarnya 3000 lalu panjang sebenarnya 4000 dan ini yang ditanyakannya panjang pada dena selanjutnya nilai X itu bisa dikedepankan 15 per 3000 dikali 4000 4000 nya naik ke sini 15 dikali 4000 sama dengan 60 ribu per 3000 dibagi hasilnya adalah 20 jadi panjang dena yaitu 20 cm ya seperti ini lalu untuk mengetahui perbandingan panjang dena dengan panjang sebenarnya seperti ini panjang dena berbanding panjang sebenarnya 20 per 4000 20 dari panjang dena 4000 dari panjang sebenarnya disederhanakan lihat angka terkecilnya itu 20 coba dibagi dengan bilangan ini sendiri 20 dibagi 21 4000 dibagi 20 200 maka perbandingannya itu 1 berbanding 200 nah jadi skala yang digunakan pada dena gambar itu adalah 1 berbanding 200 nah contoh yang selanjutnya disini sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm tentukan skala gambar tersebut ini tadi ya skala sama dengan panjang pada dena dimper panjang sebenarnya panjang pada denanya itu 25 cm dan panjang sebenarnya 5 meter rubah ke dalam cm lalu disederhanakan ini juga kebetulan bisa dibagi dengan angka 25 disini nah untuk lebarnya juga sama lebar pada dena per lebar sebenarnya diperoleh angka maka skala gambar ruang tamu tersebut yaitu 1 berbanding 20 ya karena skala pada panjang dan juga lebarnya sama jadi ini ini skala yang digunakan selanjutnya disini ada kalian diminta untuk memasangkan juga disini ada jarak pada gambar juga jarak sesungguhnya nah kalian diminta untuk menentukan skalanya rumusnya yang tadi skala pada gambar untuk menentukan skala itu jarak pada gambar per jarak sesungguhnya 6 cm per 54 m rubah ke dalam cm lalu tentukan skalanya dengan cara diperkecil nilai ini 6 dibagi 61 5400 dibagi 6 sama dengan 900 ada disini jawabannya ya silahkan selanjutnya kalian latihan lalu gunakan ini sebagai referensi sebagai rujukan kalian untuk melihat untuk mengereksi jawaban kalian nah ini ada tugas yang selanjutnya yang kedua silahkan untuk latihan kalian silahkan latihan dulu di rumah nanti dibahas bersama-sama di sekolah ya dinilai diperiksa lalu dibahas nah jika ada yang sulit tidak usah membuat kalian menjadi pusing membuat kalian jadi murung kalau misalkan kesulitan karena kita sekarang itu ada luring kalian tidak perlu khawatir bisa kalian tanyakan di sekolah ya kita diskusikan bersama di sekolah jika kalian mengalami kesulitan nah itu saja yang dapat ibu sampaikan kurang lebihnya ibu mohon maaf jika ada yang belum dipahami tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya saat luring nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati